Pelawak Kabul Basuki alias Tessy mendatangi baris rempori untuk mengklarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok T dibalik kasus judi online atau dari di Kamboja. Klarifikasi itu disampaikan oleh pengacara Tessy, Nazaruddin Lubis, kepada Awak Media. Ia mengatakan kliennya merasa terganggu dengan pemberitaan yang mengaitkan nama pelawak tersebut dengan sosok T yang disebutkan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Beni Ramdhani. Hal itu ia sampaikan di Gedung Baris Krimpolri, Jakarta selasa 30 Juli 2024. Akibat dari pemberitaan tersebut, lanjutnya Tessy kehilangan kontrak pekerjaan sebagai brand ambasador produk herbal. Oleh karena itu, pihak yang mendatangi Baris Krim untuk menemui Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim untuk memberikan klarifikasi. Sementara itu, Tessy yang turut hadir di Baris Krim mengaku tidak tahu-menau perihal kasus judi daring. Oleh sebab itu, ia meminta agar namanya tidak lagi dikaitkan dalam pemberitaan sosok T. Sebelumnya, Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengaku mendapat 22 pertanyaan dalam pemeriksaan di Baris Krimpolri, Jakarta, Senin 29 Juli 2024. Namun, Beni enggan merincikan soal sosok T tersebut serta rincian materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik. Politikus Partai Hanura ini pun mengaku tidak hanya soal inisial T yang disampaikan Beni dalam rapat internal di istana pada waktu itu. Menurut dia, konteks menyampaikan informasi saat itu terkait peristiwa Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Beni juga menyampaikan banyak inisial lain yang turut disampaikan dalam rapat internal di istana negara pada waktu itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.